kembali lagi bersama saya Yosi Istiawan di Bang Yos Channel kali ini saya akan mereview sebuah gadget lawas yang lebih lawas lagi namun apakah teman-teman bisa mendebak gadget apa? apa yang ini? bukan yang ini? bukan yang mana? kubilang bukan bukan yang ini? kubilang zamanal pasti tidak akan tahu apa yang ini tapi kalau yang tahu dengan gadget ini berarti kita satu server Nokia 6500 Lite pertama kali di announce atau diluncurkan pada tahun 2007 bulan Mei Nokia 6500 ini mendukung teknologi GSM atau UMTS tapi dia belum 3G atau 4G untuk bodinya sendiri dimensinya 96,5 x 46,5 x 16,4 mm sedangkan beratnya untuk beratnya sendiri itu sebesar 125 gram dia mendukung mini sim bukan micro ya sekarang udah micro atau nano sim ini masih mini sim ini kemudian untuk display nya sendiri Nokia 6500 ini menggunakan tipe TFT 16 million color 16 million color ya untuk ukurannya 2,2 inci 15 cm persegi ini kemudian di resolusi 240 x 320 pixel dengan perbandingan 4 banding 3 rasionya ya di density nya 182 ppi kemudian untuk memori nya dia sudah mendukung memori memori card ya memori card nya itu hanya sampai sekitar 32 MB atau 16 MB lah kalau gak salah Nokia 6500 Lite ini untuk internal memory nya sebesar 20 MB sedangkan untuk kameranya dia ada kamera single di belakang itu sebesar 3,15 MP autofocus ya di sini terlihat jelas dia menggunakan Ziz ya wow di jamannya ini sudah menggunakan Ziz ini oke banget ini sekarang ini Vivo yang sedang menggunakan yang sedang kerjasama dengan Ziz ya kemudian di sini juga ada LED flash nya ini LED flash dan untuk videonya sendiri dia hanya mendukung 480p di 15 fps ya sedangkan video call nya itu di sini ada kamera juga nih kamera depan cuman gelap ya tidak kelihatan coba kita cek nah itu kami untuk kameranya sendiri dia kamera depannya mendukung hanya mendukung key CIF ya key shift video call kameranya untuk video call oh di zaman dulu sudah ada video call ya keren juga nih Nokia 6500 ini untuk fitur-fiturnya sendiri dia sudah mendukung SMS MMS email dan instant messaging sedangkan untuk browser nya dia masih menggunakan WAP 2.0 XHTML jadi bisa menggunakan Opera Mini mungkin kalau buat cojaman gak tahu kemudian untuk games nya games nya hanya bisa mendukung Java ya seperti Snake Snake 3 dia sudah 3D kemudian kemudian juga ada dia bisa mendukung push to talk juga nih jadi seperti hatong ya hoki toki dan untuk kapasitas baterai nya Nokia 6500 slide ini kapasitasnya ada di 900 mAh ya jadi hanya 900 mAh ya kecil tapi ini bisa bertahan 2 sampai 3 hari karena memang tidak banyak menyedot di data ya biasanya kan Android itu karena jaringan pakai WiFi pakai 4G itu sangat menyedot sekali ya ke baterai nya untuk warnanya sendiri ini ada warna black sedangkan punya saya ini adalah warnanya besi steel ini adalah warna steel mewah ya wah ini di zaman ini nenteng Nokia ini kemana-mana ini kesannya always keren sih ini Nokia 6500 slide yang saya pegang ini pasti banyak yang bertanya-tanya OS nya apa sih gitu nah saya kasih tahu bahwa Nokia keluaran tahun 2007 saat itu menggunakan series 4T jadi Nokia seri S40 jadi semua seri Nokia saat itu menggunakan seri S40 karena sangat mudah untuk digunakan ya jadi interface-interface fiturnya itu mudah sekali navigasinya juga enak oke kalau gitu kita coba nyalakan ya masih nyalakan nih kita tes satu dua tiga weis nah keren kan ini untuk menunya sendiri kita tinggal tekan tengah kemudian disini ada kita dekatkan ada galeri ya kita masuk menu disini ada tombol shortcut kemudian ini powernya yang warna merah ini tombol untuk mengangkat telepon atau recent call kemudian disini ada inbox untuk cek SMS ya karena zaman dulu itu SMS itu juaranya bukan sosmed seperti WhatsApp sekarang ya oke kemudian kita cek ke menu ini menunya disini ada kontak itu kalau tidak salah disini muat untuk seribu kontak kemudian disini ada messaging ya messaging kemudian ini ada log panggilan ini ada media ada hasil video musik kamera ya terus disini ada galeri ini ini galeri image nah ini wah masih tajam gambarnya masih lumayan enak ya ini juga nah kemudian kita kita nah ini disini yang saya tadi bilang bahwa ini sudah mendukung boost to talk tapi smartphone nya harus sama ya karena ini cuma satu ya jadi percuma teknologi nya gak pakai kemudian disini ada setting kita masuk setting ada profile ada tema jadi ini dulu untuk smartphone mempercantik itu supaya tidak bosan itu menggunakan tema ya dan temanya ini bisa di download tapi apakah sekarang masih tersedia juga saya kurang tahu kemudian untuk tones nya ini untuk pemilihannya ini volume nya kita cek kita tes open gallery nah disini kita cari kita mau menggunakan ringtone apa jadi sebetulnya ini sudah bukan cinit-nit ya dulu kan dikenal HP cinit-nit katanya tapi itu masih monophonic sedangkan ini polyphonic pun sudah gak polyphonic tapi menggunakan MP3 juga cuman format nya masih menggunakan format AAC ya yang lebih di compress lagi file nya karena memang memori handphone zaman dulu ya di 20mb itu sudah cukup besar sih sekarang kan 20mb itu kalau android langsung hang kemudian disini ada organizer dan ada apps juga ini apps collection nah collection saya coba sih kemarin untuk opera mini nya masih jalan kemudian juga saya coba aplikasi game ini juga ada aplikasi kayak main apa battle city ya teng-tengan gitu waktu jaman Nintendo ini masih jalan masih bagus oke kita coba deh sekalian nah loading nya cukup cepat juga ya nah ini kita besarkan volume nya volume nya volume nya volume nya di sebelah sini volume nya nah kan nah ini lucu nih ya ya mati 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 yes ya kita maju ya untuk game-game di series 40 ini sebetulnya cukup lumayan menghibur juga sih jaman dulu ya kalau sekarang mungkin anak-anak jaman Noah udah males pengennya game 3D game-game yang lebih kekinian tapi ini ada kenangan sih sebetulnya saya mencoba HP ini tuh oke kemudian ini sudah hanya ada 9 menu ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nah untuk penekanan tombol nya ini tombol navigasi yang kotak ini ini masih cukup empuk menggunakan power sedikit ya olahraga lah hitung-hitung olahraga karena ini HPnya sudah tidak muda lagi ya ini termasuk legend sih dengan umur berapa tahun tuh dari tahun 2007 sekarang 2021 itu sudah berapa tahun dan masih nyala pula ini cukup ya tercengang juga sih saya gitu oke kemudian karena ini dia adalah Nokia 6500 slide ya jadi kita tinggal slide saja untuk membuka keypad untuk yang pernah ngalamin ber-smsan menggunakan keypad ini berarti kita seumuran ya satu server lah gitu nah ini jadi kalau mau tekan tombol A B C tekan tombol 2 nya 3 kali ya seperti itulah nah untuk unlock ketika dibuka ini untuk unlock nya kita tekan seperti biasa ciri khas Nokia ya tekan menu kemudian bintang ini masih enak keypad-keypad nya masih berfungsi normal tuh masih enak kita coba nah ini masih nyaman ini cukup ditutup nah canggih kan keren kan oke saya rasa untuk beberapa fungsinya ini oh iya kita coba kualitas suara ya kualitas suaranya kalau kita mendengarkan lagu coba kita ke music player kita ke music player ini apa nih airport oh ini ringtone ya atau kita masuk ke langsung ke ini saja nih ke gallery saja biar mudah gallery kemudian music file nah ini kita langsung dengarkan penceng ya untuk suaranya cukup penceng banget oke nah kita coba ke oh iya kamera ya belum kita tes ya untuk kameranya kita coba bagus kan tapi gak usah berharap sih kalau kamera seperti zaman dulu memang bukan prioritas utama yang penting dari fungsi telepon dan sms nya ini dengan tampilan juga sudah bikin orang pada mau beli kalau sekarang kan kamera jelek pasti smartphone nya gak laku kalau ini kayak kacang goreng nih laku oke kita coba ke kamera saya lupa kamera itu di sebelah mana ya oh ini ada tombol kamera nih di pinggir nih nah ini kita coba buka ya dia langsung masuk ke kamera oke ini dia kita tinggal capture wow ada flash nya juga ya nah untuk pengambilan ininya kalau untuk sekarang sih kesal juga ya tinggal banting aja kalau lama nah ini mana buat ngeliatnya nih saya lupa oke untuk hasilnya kita cek waduh memory nya udah penuh tuh baru aja baru satu ya baru satu nah ini hasilnya no 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 susah ngeliat dong nah keliatan gak sih zoom waduh hasilnya lumayan parah ya namanya juga jaman dulu ya kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin maju teknologi yang jadul-jadul ini akan semakin ditinggalkan namun bagi saya Nokia 6500 ini punya kenangan yang bagus ya di hati para penggemarnya yang dulu termasuk saya mungkin oke sekarang kita coba bongkar jeroannya kita batikan dulu oke ini cukup mudah ya untuk ngebuka ini ini besi loh ini besi loh nah ini disini untuk ngebukanya kita tinggal tekan ini nah tekan ini saja kemudian kita lepaskan ini sorry nah wow nah ini besi nih wow mana mana ada smartphone android sekarang dari besi kebanyakan polikabona plastik ini besi coba kalau android yang sekarang itu seperti ini pasti keren lah oke ini ada baterainya sudah bukan ori ya untuk baterainya tapi masih banyak kok yang memproduksi kalau teman-teman punya smartphone ini handphone ini 6500 light ini masih banyak yang jual di kontor-kontor kecil itu masih tersedia nah disini bisa diselipkan untuk slot sim di bawah di dalam baterai itu ke atas kemudian ini untuk micro SD nya eh ya micro SD betul ini kameranya juga ada disini ini ya itu segini sih kita coba buka baterainya nah ini nah Nokia series ini ada disini nih di dalam jadi dia masih mini sim ya masih besar kalau kita beli kartu jangan dibuang yang besarnya nah itu oke ya oke kita pasang dulu untuk masangnya ini cukup mudah ya tinggal dibeginikan saja dikaitkan kemudian tekan nice cukup simpel Nokia 6500 live wow keren kan kita nyalakan gak keren kalau nyalainnya sambil dibuka kita sambil tutup kangen gak dengan suaranya wow wow sikan kalau untuk koleksi ini worth it lah di 2021 ini menurut saya ini masih cukup enak kalau untuk dipakai hanya untuk dipakai nelfon ya nelfon SMS untuk ya nomor kedua kita misalkan urgent ini cukup enak untuk sinyalnya sendiri ini masih menangkap bagus dan terdeteksi di kominpo ya masih ya masih untuk semua kartu ini masih bisa atau kalau perlu perlu bukti ya saya coba telepon saya coba tes dari mana nih dari sini deh oke ya kita coba telepon coba kan wow nanti kena copyright sudah oke nah ada nomor nya oke mungkin itu ya untuk ininya nah ini jadi gimana menurut teman-teman semua apakah Nokia 6500 light ini cocok untuk dijadikan koleksi tersisa aja atau sekaligus digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti komunikasi nelfon SMS kalau untuk WhatsApp mohon maaf Nokia nya sendiri nangis dia nggak bisa pakai WhatsApp ya ini kalau bagi saya ini ini memang saya pakai saya pakai untuk telepon SMS saja oke teman-teman bagi yang sudah subscribe silahkan like dan komen di kolom komentar bagi yang belum silahkan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari Mangios Channel bagi teman-teman yang ingin berkomentar mengenai Nokia 6500 light ini silahkan tulis aja di kolom komentar pendapat teman-teman seperti apa Nokia 6500 light di tahun 2021 mungkin segitu aja video dari saya semoga teman-teman semua sehat selalu saya pamit undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk konten nih nggak masuk konten nih aduh